Tak terima di fitnah Ria Ricis ke diskotek, Toku Rian, ayo bicara jujur Bu Haji. Perseteruan Ria Ricis dan Toku Rian kembali bergulir. Hal ini bermula saat Ricis mengungkap beberapa aib mantan suaminya, mulai dari Toku Rian yang sering ke diskotek hingga tidak mau membayar kebutuhan rumah. Sindiran-sindiran Ria Ricis itu diungkapkan dalam sebuah unggahan di Instastories miliknya untuk publik bukan eksklusif. Tentu saja, pernyataan tersebut membuat heboh hingga akhirnya Toku Rian bersuara. Toku Rian lantas memberikan tanggapan perihal tuduh-tuduhan Ria Ricis tersebut. Ia berusaha meminta klarifikasi langsung dari Ria Ricis melalui direct message DM di Instagram. Dalam isi chat, aktor berdarah Aceh ini mengaku tak menyangka ketika Ria Ricis bisa mengeluarkan pernyataan bernada fitnah tersebut. Rian kemudian menyinggung soal status Ria Ricis yang sudah hajah. Demi kredibilitas, bisa ya fitnah saya kayak gitu. Padahal kamu hajah, ungkap Toku Rian dalam potongan gambar isi chat beredar di media sosial yang dilansir pada selasa 30.7. Toku Rian lantas menanyakan ke Ria Ricis soal tudingan dirinya ke diskotek hingga memeluk cewek selama masih menikah. Tak hanya itu, Toku Rian juga membantah tudingan soal menumpang dan hanya menggantungkan nasib kepada Ria Ricis. Kapan saya ke diskotek selama kita nikah? Peluk-peluk cewek gimana ya? Perasaan yang dulu ramai, itu kerjaan kan? Di situ kan ada kamu, ingat nggak? Isi rumah juga kita isi bersama dan ada keringat aku juga di situ, kata Toku Rian. Namun, Toku Rian mengaku tak mendapatkan respons apapun saat berusaha meminta klarifikasi langsung dari Ria Ricis. Rian pun berharap Ria Ricis yang sudah berstatus hajah bisa bicara jujur dan tidak menebar fitnah. Sudah cukup capek nyoba untuk bicara langsung, tapi tidak ada respons tuh. Di media juga aku ngomongin tentang ultah anak, kok jadi lebar fitnahnya, kata Toku Rian. Belanjarlah untuk bicara jujur bu, ayo dong bu haji, jangan main-main gitu, nggak baik, tutupnya. Berita selanjutnya, isi chat Toku Rian Tegur Ria Ricis usai tak terima di fitnah peluk cewek lain. Kisru antara Ria Ricis dan Toku Rian masih saja terus bergilir. Padahal, mereka berdua sudah resmi bercerai lewat sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Sehatan pada tanggal 3 Mei tahun 2024. Pertikaian tersebut kembali ramai ketika Ria Ricis mengungkapkan sejumlah masalah yang dulu terjadi ketika masih membina rumah tangga bersama Toku Rian. Sejumlah masalah tersebut mulai dari dugaan perselingkuhan hingga nafkah. Toku Rian lantas memberikan tanggapan perihal tuduh-tuduhan Ria Ricis tersebut. Ia berusaha meminta klarifikasi langsung dari Ria Ricis melalui direct message DM di Instagram. Dalam isi chat, aktor berdarah Aceh ini mengaku tak menyangka ketika Ria Ricis bisa mengeluarkan pernyataan bernada fitnah tersebut. Rian kemudian menyinggung soal status Ria Ricis yang sudah hajah. Demi kredibilitas, bisa ya fitnah saya kayak gitu. Padahal kamu hajah, ungkap Toku Rian dalam potongan gambar isi chat beredar di media sosial yang dilansir pada Selasa 30 per 7. Toku Rian lantas menanyakan ke Ria Ricis soal tudingan dirinya ke diskotik hingga memeluk cewek selama masih menikah. Tak hanya itu, Toku Rian juga membantah tudingan soal menumpang dan hanya menggantungkan nasib kepada Ria Ricis. Kapan saya ke diskotik selama kita nikah? Peluk-peluk cewek gimana ya? Perasaan yang dulu ramai, itu kerjaan kan? Di situ kan ada kamu, inget nggak? Isi rumah juga kita isi bersama dan ada keringat aku juga di situ, kata Toku Rian. Namun, Toku Rian mengaku tak mendapatkan respons apapun saat berusaha meminta klarifikasi langsung dari Ria Ricis. Rian pun berharap Ria, Ricis yang sudah berstatus hajah bisa bicara jujur dan tidak menebar fitnah. Sudah cukup capek nyoba untuk bicara langsung, tapi tidak ada respons tuh, di media juga aku ngomongin tentang ultah anak, kok jadi lebar fitnahnya, kata Toku Rian. Belanjarlah untuk bicara jujur bu, ayo dong bu haji, jangan main-main gitu, nggak baik, tutupnya. Berita selanjutnya, Toku Rian masih tinggal di rumahnya, Ria Ricis diminta balik nama diundur terus. Perseteruan Ria Ricis dan Toku Rian kini berlanjut meskipun keduanya sudah resmi bercerai pada tanggal 3 Mei lalu. Ria Ricis mengungkapkan sang mantan suami sering pergi ke kelap malam dan meninggalkan dirinya saat hamil. Ria Ricis juga menyinggung soal Toku Rian yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Disebut bahwa Rian selalu berkelit tidak memiliki uang, namun bisa membeli mobil. Selain itu, Ria Ricis harus bersabar karena Toku Rian ternyata masih tinggal di kediamannya dan belum membalik nama kepemilikan rumah tersebut. Wanita kelahiran 1995 itu menyebut Toku Rian terus-terusan mengundur proses pembalikan nama atas rumah tersebut ketika diajak olehnya. Rumah beserta isinya masih ditempatin, aku gak apa-apa. Diminta bayar biar bisa balik nama diundur aku gak apa-apa, ujar Ria Ricis. Dalam curhatannya, Ricis mengaku sudah dalam kondisi tenang usai berpisah dari Toku Rian. Sayangnya, kehidupannya masih harus terusik karena mendapat serangan dari netizen. Namun, Ria Ricis mengaku sudah terbiasa pasang badan untuk dirinya sendiri dan anaknya sejak masih menjadi istri Toku Rian. Hidup udah aku tata dengan rapi tenang, aku udah gak ngapa-ngapain, diem aja. Eh, mulai lagi, ya Allah, tiga hari sebelum ultah, moana udah sama bapaknya, tulis Ria Ricis. Terus apa lagi, tanpa bapaknya mancing, aku udah panen julitan. Aku udah biasa pasang badan untuk diriku sendiri dari dulu bahkan untuk anak juga, jelas Ria Ricis. Berita selanjutnya, reaksi Toku Rian disebut Ria Ricis tak punya duit saat diminta bayar kebutuhan rumah. Ria Ricis dan Toku Rian kembali berseterus soal rumah tangga mereka yang sudah kandas karena perceraian pada tanggal 3 Mei lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perseteruan tersebut diawali dari Ria Ricis yang mengungkapkan sang mantan suami sering pergi ke kelab malam dan meninggalkan dirinya saat hamil. Waktu aku hamil, aku kayak dibuang. Peluk-peluk sama cewek gak ngomong apa-apa, pergi ke kelab alasannya bedai temen dan gak ngomong-ngomong, aku gak apa-apa, tulis Ria Ricis dalam unggahan di Instagram. Selain itu, Ria Ricis juga menyinggung soal Toku Rian yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Disebut bahwa Rian selalu berkelit tidak memiliki uang, namun bisa membeli mobil. Diminta tanggung jawab bantu bayar kebutuhan rumah bilang gak ada duit, taunya besok ada mobil baru dateng, aku gak apa-apa, tambahnya. Tak terima di Tuding tidak memiliki uang serta meninggalkan Ria Ricis saat hamil, Toku Rian akhirnya ikut bersuara dalam unggahan di Instagram eksklusif. Pada unggahannya, Toku Rian menyebut bahwa Ria Ricis sudah tahu bahkan melihat langsung di lokasi syuting tatkala dirinya melakoni adegan pelukan dengan rekan artis yang lain. Kasus pelukan dia nonton loh di lokasi waktu FTV itu dan udah kelar. Pelukan sama cewe, mana sih, kok jahat banget. Kalau FTV itu kan ada dia ya padahal, dia juga suruh klarifikasi capek banget, tulis Toku Rian. Selain itu, Toku Rian juga mengaku sakit hati kala dituding pergi ke diskotik selama menikah dengan Ria Ricis. Namun, Toku Rian tidak merespons ucapan Ricis soal dirinya tidak mau dimintai uang untuk kebutuhan rumah. Untuk mengobati rasa sakit hatinya, Toku Rian secara tersirat meminta Ria Ricis untuk bersumpah di atas Al-Quran atas statementnya itu. Ia menilai apa yang dilakukan sang mantan istri adalah fitnah. Terus bilang aku ke kelab, coba suruh dia sumpah Al-Quran selama nikah aku begitu atau enggak. Jahat banget ya, tulis Toku Rian. Aku berani sumpah Al-Quran selama nikah sama dia aku gak pernah apa-apa ke diskotik. Situ dia hadap-hadapan sama aku untuk bersumpah. Jahat banget tuh orang ya, pungkasnya. Berita selanjutnya, tak bisa rayakan ultah secara langsung, Toku Rian ingin bawa Moana liburan ke Aceh. Moana, putri Toku Rian dengan Ria Ricis baru saja genap berusia 2 tahun pada Jumat 26 per 7. Sayangnya, pada momen spesial tersebut, Toku Rian tak bisa merayakan ulang tahun sang buah hati secara langsung. Ya karena mungkin saya belum berkesempatan ketemu sama Moana langsung di hari ulang tahun, tapi kemarin udah ketemu, ya doain ya buat anak saya, ungkap Toku Rian ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Toku Rian bercerita bahwa ia sempat bertemu Moana pada Kamis 25 per 7 sebelum akhirnya Ria Ricis menjemput putri mereka. Kemarin Kamis saya pikir malamnya bisa bareng sampai Jumat pagi ini, ternyata Allah berkehendak lain, tiba-tiba dijemput, ujarnya. Meski tak bisa merayakan secara langsung ulang tahun putrinya, Toku Rian ternyata telah menyiapkan kado spesial untuk Moana. Kado semuanya insya Allah ada pasti. Yang penting kan bukan hadiah atau apa, tapi bermanfaat atau enggak dan yang penting doa, tuturnya. Toku Rian ternyata juga memiliki keinginan untuk membawa putri semata wayangnya tersebut liburan ke kampung halamannya, Aceh. Bukan tanpa alasan, Toku Rian mengatakan bahwa anaknya belum pernah ke Aceh sehingga ia pun ingin sekali liburan sekaligus kumpul bersama keluarga di sana. Pengennya ke Aceh, Moana belum pernah pulang Aceh soalnya, terangnya. Keinginan tersebut belum bisa terlaksanakan karena Toku Rian masih mencari waktu yang tepat. Terlebih lagi kini ia masih sibuk bekerja dan syuting. Ya tapi itu kondisi belum ada libur, jelasnya. Kendati demikian, Toku Rian pun tak lupa mendoakan putrinya yang baru saja genap berusia dua tahun. Ia juga menyampaikan harapan-harapannya untuk Moana. Tumbuhnya makin sehat, jadi anak saliha, ingat sama orang tua. Dimanapun dia berada bisa salihasi, doa Toku Rian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.